selamat menikmati 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 dalam soal TOEFL bankrupsi may be either voluntary nor involuntary nah ini kesalahannya karena ini sudah parallel structure voluntary sama involuntary itu salah sama kelas katanya adjective cuman yang salah adalah pasangan conjunctionnya, kalau either itu pasangannya or bukan nor kalau yang pasangannya nor itu dia adalah kita lihat adalah neither kalau either pasangannya tip ke 25 apakah ada yang mau ditanyakan sebelum mengerjakan eksersisnya perbedaan arti kalau either itu dia maknanya positif kalau neither itu maknanya negatif nah neither kan ada N nya ini sebenarnya kepanjangannya itu not either gitu cuman kan biar singkat aja terus jadi neither kayak gini kan ini kalau kita artikan the tickets are neither in my pocket nor in my purse tiketnya itu tidak ada di kantongku maupun di dompetku kalau yang ini either Mark or Sue has the book keduanya Mark sama Sue itu keduanya punya buku itu kalau yang ini maknanya positif kalau yang ini itu kalimatnya negatif gimana apakah sudah menjawab sudah oke XSS 25 ingatlah bahwa korelatif penjunction menghubungkan kata atau kelompok kata yang memiliki struktur yang sama dan mereka harus digunakan bersama pasangan mereka masing-masing oke jadi kita cek ya kalau kita ketemu korelatif penjunction kita cek apakah pasangannya sudah benar nah kalau udah terus kita cek ini hal yang dihubungkan itu apa apakah sama-sama sudah ditulis dengan struktur yang sama atau belum kalau belum berarti itu kalimatnya salah nomor 1 recording to the silapus you can either write a paper or you can take an exam nah ini conjunctionnya itu apa sama apa either sama or ya ini ya kita kasih warna maya biru aja either sama or nah yang dihubungkan itu apa sama apa paper sama exam yang dihubungkan itu dari ini ya nom di tengah-tengah ini tau di tengah-tengah conjunction itu dari write sampai a paper nah ini nah ini yang dihubungkan itu ini terus yang satunya lagi adalah ini nah ini kan pasangannya udah benar ya either tuh pasangannya or tapi apakah write a paper sama you can take an exam itu sudah ditulis dengan struktur yang sama belum berarti kalau belum kalimat ini salah oke kalau salah supaya write a paper sama you can take an exam itu strukturnya sama itu kita ubah menjadi kalimat yang bunyinya seperti apa gimana nih kalimatnya supaya yang dihapus apa ada kata yang dihapus ya ya you can kita hapus ini kita cording to the selabut item ya ini dia sudah sudah para resource action ya kalau kayak gini write a paper itu adalah verb terus belakangnya objeknya disini juga udah verb belakangnya objeknya oke sampai disini apakah ada pertanyaan ini nomor 1 clear atau belum clear ya kita lanjut nomor 2 it would be both notice and appreciated if you could finish the work before you leave ini conjunctionnya apa sama apa both and and ya both and and ya ya bener ya oke ini both and ini dia menghubungkan apa sama apa oke nanti sama appreciated oke apakah ini sudah ditulis dengan struktur yang sama sudah oke berarti exercise 25 apakah ada pertanyaan tidak 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 sudah jelas oke tip ke 26 gunakan paralel structure dalam kalimat perbandingan ketika membuat perbandingan kita menunjukkan persamaan atau perbedaan antara dua hal dan persamaan atau perbedaan itu haruslah dalam struktur yang sama nah gitu ya jadi kalau kita membandingkan dua hal nah dua hal ini harus ditulis dengan struktur yang sama nah pola kalimat perbandingan itu ada kayak gini ya biasanya kita tuh cuma mengenal yang ada kejunction-tend-nya aja tapi enggak ternyata ada pola lain kayak ini as the same as similar to contohnya disini what is written is more easily understood than what is spoken apa yang ditulis itu lebih mudah dipahami daripada apa yang dibicarakan nah disini yang dibandingkan itu adalah what is written sama what is spoken dua-duanya sama-sama ditulis dalam struktur yang sama yaitu klausa nah dua this test is easier than previous test yang dibandingkan adalah this test sama the previous test dua-duanya sama-sama kata benda you have lost some work than they do yang dibandingkan sama you have sama they do sama-sama klausa their car is as big as a small sama-sama kata benda renting the support because about the same as missing them nah ini sama-sama serangkaian kata yang diawali oleh coming the work that I did is similar to the work that you did sama-sama kata benda kesalahan tentang parallel structure dalam perkaliman perbandingan adalah kata atau kelompok kata yang dibandingkan itu tidak ditulis dengan struktur yang sama disini the present population in this state now at an all-time high is higher than any state nah disini yang dibandingkan itu antara the present population in this state jelas ini yang pertama kemudian yang dibandingkan kedua adalah any state ini nah ini kan tidak sama seharusnya yang D itu ditulisnya the present population in any state kurang lengkap ini ada bagian yang hilang oke tip ke 26 apakah ada pertanyaan tidak ada kita kerjakan exercise 26 ingatlah bahwa dalam kalungan perbandingan hal yang dibandingkan itu harus ditulis dengan struktur yang sama jadi dalam mengerjakan exercise ke 26 ini kita baca kalimatnya kemudian kita temukan ini tuh hal yang dibandingkan antara apa sama apa kalau sudah kita cek apakah dua hal ini sudah ditulis dengan struktur yang sama atau belum nomor satu his research for the thesis was more useful than hers nomor satu hal yang dibandingkan itu antara apa sama apa his research for the thesis sama hers apakah ini sudah ditulis dengan struktur yang sama 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 walaupun ini pendek yang ini lebih panjang tapi dia tuh sama makna apakah nomor satu sudah clear clear number dua dining in a restaurant is more fun than to eat at home makan di restaurant itu lebih menyenangkan daripada makan di rumah yang dibandingkan antara apa sama apa dining in restaurant sama at home sama di rumah sama di restaurant ya dining in a restaurant sama to eat at home apakah sudah sama strukturnya salah belum kalau belum ini pembetulannya seperti apa dining in a restaurant is more fun than to dine at home ya to gimana gimana dining in a restaurant is more fun than dining at home ya then eating at home ini verb nya tidak perlu di ubah cukup di cukup diubah bentuknya aja tidak diganti dengan verb yang lain berarti ini salah ya pembentulannya kenapa berarti yang belakangnya itu to dining atau dining yang belakangnya ini nah ini dia eating aja eat nya gak usah diubah kayak gini kalau ini kan verb nya dining kalau ini verb nya eating gitu sama-sama verb ing terus diikuti oleh keterangan tempat ini verb ing diikuti oleh keterangan tempat berarti sudah strukturnya sama kalau yang ini kan yang ini verb ing yang ini 2 plus verb 1 itu kan tidak sama struktur apakah nomor 2 sudah clear clear kita next question comparative and superlative nah apa itu comparative and superlative kalimat terbandingan kalimat komparatif itu kalimat terbandingan dan kalimat superlative itu biasanya muncul di dalam soal written expression maka dari itu kita harus mengenal bentuk dan kegunaan kalimat terbandingan dan superlative itu dengan baik tip 27 buatlah kalimat terbandingan dan superlative itu dengan struktur yang benar tip ke-27 ini kita akan mempelajari bentuk kalimat terbandingan itu seperti apa bentuk kalimat superlative itu seperti apa nah kalau perbandingan itu dia kayak gini ya bentuknya bla bla more ada kata more terus diikuti oleh long adjective kemudian diikuti oleh konjang senten kalau dia adjectivenya short adjective dia ditambah adjectivenya itu ditambah akhiran r kemudian bar kalau superlative kalau disini ada more disini ada the most kalau disini ada r disini ada s long adjective adjective itu misalnya adjective yang panjang kayak beautiful handsome kalau short adjective itu adjective yang biasanya pengucapannya atau silablinya itu cuma satu kayak fun satu atau dua ya fun happier kalau dua itu kadang dianggapnya short adjective kadang dianggapnya long adjective nah kesalahan umum yang berhubungan dengan bentuk kalimat berbandingan yang superlative itu adalah seperti ini contoh peter abelard a logician and theologician was the controversialist teacher of his age yang salah adalah c controversialist itu dia berasal dari adjective controversial controversial berarti kan udah jelas dia adalah long adjective kalau long adjective kita mau pakai kalimat yang superlative dia kan diawali oleh yang the most bukan akhiran jadi the controversialist itu diubah menjadi most controversial the most controversial tip ke 27 apakah ada pertanyaan? tidak oh iya gimana? untuk fun itu misalkan dia jadi jadi jadinya fun 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 itu kan adjective yang terdiri dari satu syllable saja dan kita itu mengucapkannya cuma sekali saja gitu fun gitu kan berarti dia termasuk golongan yang short adjective kalau fun itu digunakan di dalam kalimat terbandingan berarti funnier kalau dalam kalimat superlative ya the funniest the funniest friend is the most lon the most lon the most lon the most lon 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 oh iya dia pendek the lon 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 friend teman yang paling lucu itu teman yang paling kesepian tapi ini tapi sayangnya kalau saya gak akan lihat di di itu itu ini morfan kayaknya apa morfan ya kita cek di kamus Oxford aja ya biar jelas kesepian kalau morfan ada sih, cuman dia artinya beda nanti, bentar nah, kalau morfan itu bisa sih, cuman dia itu kan fan itu kan punya dua, ini bentar tak share dulu ya ini tak matiin dulu fan itu dia adalah kosa kata yang punya dua kelas kata, dia bisa jadi, adjektif dia bisa jadi noun nah, di layar kalian sudah muncul tampilan kamu Soxford sudah ya nah, ini kan fan adjektif sama ini fan noun nah, kita ketik, kita klik ya fan noun kalau fan sebagainan itu adalah the feeling of enjoying yourself activities that you enjoy fan itu ya kesenangan kalau dalam bahasa Indonesia gitu kan nah, disini ternyata ada tadi saya lihat mana ya ada contoh oke, yang morfan contohnya gak ada tapi adanya yang the most nah, itu dia sama aja sih kalau the most bisa berarti more juga bisa that was the most fan I have had in year berarti most fan itu fan yang paling banyak fan-nya itu banyak gitu kalau more fan berarti fan-nya itu dia lebih banyak daripada fan mungkin di tempat lain kalau fan-nya sebagai noun bisa pakai more fan gitu tapi kalau fan-nya sebagai adjektif more fan tidak bisa adanya fan-nya gimana? apakah sudah menjawab? seperti 22 gimana? berarti berarti dua-duanya bisa bisa, tapi artinya beda kelas katanya juga beda kayak yang satu itu senang secara adjektif kalau yang ini itu kesenangan kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia nah yang kita bahas di dalam modul ini yang bagian komparatif-superatif itu adalah fan sebagai adjektif gitu gimana? sudah menjawab? kalau komparatif maksudnya mon fan atau pandangan kalau apa? kalau di perbandingan ini ya tadi saya sudah bilang kalau di kalimat perbandingan di modul ini yang barusan kita bahas kalau perbandingan kan pakainya adjektif berarti kita pakai fan yang adjektif jadinya fanier bukan mod oke sudah menjawab ya kalau gitu bisa kita lanjutkan kita kerjakan yang sesuai 27 ya ingatlah bahwa long adjektif dan short adjektif dalam kalimat berbandingan dan sublatin itu memiliki bentuk yang berbeda nomor 1 oksigen is abundanter dan nitrogen nomor 1 itu kan adjektifnya ini ya abundanter itu nah apakah ini sudah benar diakhiri dengan akhiran R salah oke kalau salah pembetulannya gimana? oksigen is more abundant dan nitrogen ya karena abundant itu dia long long adjektif jadi tidak bisa diakhiri oleh akhiran R Now dua, the direction to the exercise Saya to choose the most appropriate response Adjective-nya appropriate, apakah sudah benar pakai awalan the most? Benar Oke, benar, berarti ini merupakan contoh kalimat yang sudah benar Nomor satu, nomor dua, apakah sudah clear? Clear Ya, tip ke-28, gunakan kalimat terbandingan dan superlatif dengan benar Nah, disini kalau tadi itu kan kita belajar bentuknya Nah, kalau disini kita belajar kegunaannya Kalau kalimat terbandingan, itu digunakan untuk membandingkan dua hal Sedangkan kalimat superlatif itu digunakan untuk menunjukkan Yang mana dari sekian banyak yang paling menarik perhatian Yang paling menonjol Menonjol secara tingginya Secara kepintarannya, kecantikannya Kayak gitu Tergantung nanti adjektifnya itu apa Nah, gitu ya Kalau perbandingan satu hal dengan hal yang lain Kalau superlatif itu dia satu hal dengan hal yang banyak dalam satu kelompok yang sama Nah, ini contohnya Protein molekuls are the most complex than the molecules of carbohydrate Nah, disini yang dibandingkan adalah protein molekuls sama molekuls carbohydrate Dua hal Kalau dua hal kita pakai struktur yang perbandingan Sedangkan disini adjektifnya adalah the most complex Nah, ini kan struktur yang superlatif Oh, berarti ini salah seharusnya Protein molekuls are more complex than the molecules of carbohydrate Jadi, jangan sampai salah Kita tuh harus bisa menentukan kalimat ini tuh pakai struktur yang superlatif atau komparatif Kalau kita harusnya superlatif tapi nulisnya komparatif Oh, berarti itu kalimat yang salah Oke, struktur yang 28 ingatlah bahwa kalimat berbandingan dan superlatif itu memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda Oke, nomor 1 Harvard is probably the most prestigious university in the United States Nomor 1 itu yang dibandingkan antara apa dengan apa Nomor 1 itu antara apa dengan apa Ini dibandingkan Sudah bisa menentukan Kampus yang dibandingkan Iya, kampus apa dengan apa Harvard Harvard sama Universitas yang ada di United States Oke, berarti Harvard dengan Universitas, seluruh universitas yang ada di US gitu Nah, ini yang dibandingkan Satu dengan banyak hal Jadi, kita harus pakai struktur yang apa Superlatif Ya, superlatif Apakah nomor 1 itu sudah ditulis dengan Struktur yang superlatif, adjektifnya Benar Jadi, nomor 1 sudah ya The most prestigious itu ya Harvard is probably the most prestigious university in the United States Kalau nomor 2 Ronda is more hardworking of the class Yang dibandingkan antara apa dengan apa Kenapa bisa salah Karena Ronda itu gak ada perbandingannya Perbandingannya sama seluruh di kelasnya Sama kayak nomor 1 Jadi, harusnya ini superlatif Iya, harusnya pakai superlatif Oke, berarti ini Ronda is hardest working in the class Is hardest working Nah, hardworking itu dia Dua kata Tapi, seperti satu kata Dan dia jadi adjektif itu Nanti, kita tunjukin di Oxford Ini satu dulu ya Bukan hardest working Tapi Oh, berarti It's most ya The most ya Karena ini panjang The most Hardworking Hardworking Jadi, memang Dalam bahasa Inggris itu gitu kok Ada Satu Eh, dua kata Cuman, dia itu Diperlakukan seperti Satu kata Kayak conjunction event Itu kan eventnya sendiri Do-nya sendiri Nah, ini ya Sudah muncul kan di tempat kalian? Sudah sih Ya, ini hardworking Nah, ini Kadang ada ininya Ada tanda baca ini Tos rap ini Kadang enggak Gitu Oke, kita lanjutkan ya Oke, berarti Nomor 1 sama nomor 2 Sudah clear ya Oke, kita lanjutkan Tip ke-29 Buatlah kalimat perbandingan ganda Dengan struktur yang benar Kalimat perbandingan ganda Jadi, nanti itu ada dua klausa Dan dua-duanya itu Dia ditulis dengan struktur perbandingan Kalimat perbandingan ganda adalah Kalimat perbandingan yang terjadi Dua perbandingan yang masing-masing itu Diawali oleh kata the Polanya the Nah, ini Ini struktur perbandingan ya Kemudian same structure Kemudian kayak gitu lagi Nah, ini walaupun dia Perbandingan Cuma dia pakai Determinal the Walaupun Biasanya itu yang dipakai Yang the itu dia dipakai di kalimat yang superlative The harder he tried The further he fell behind Semakin dia keras mencoba Semakin dia ketinggalan jauh ke belakang Nah, disini kan the Kemudian ada struktur perbandingan Terus disini polanya adalah Subject dan verb Disini struktur perbandingan Kemudian dia Karena disini subject verb Disini juga harus subject verb The older the children are The more their parents expect from them Semakin dewasa anak-anak Semakin Banyak ekspetasi orang tua terhadap mereka Gimana bingung gak strukturnya Jadi ini yang sama Kayak noun sama noun Verb sama verb gitu ya, Miss Ini tuh ada kaitannya Dengan parallel structure Karena kan parallel structure Udah kita pelajari tadi Jadi ini Pasti kita juga bisa Kalau tadi parallel structure Kita paham konsepnya Kita juga pasti akan Paham konsep Double comparative sentence Kita lihat Itu ya Pengaplikasian Tip ini Dalam soal TOEFL The earliest you send In your text form The sooner you will receive Your refund Nah, disini yang salah adalah A Karena list itu kan Struktur superlative Sedangkan disini Harusnya kan Yang double Double itu kan Double comparative Ini kan udah bener ya Struktur comparative Ini seharusnya juga Struktur comparative Bukan earliest Tapi earlier The earlier you send In your text form The sooner you will receive Your refund Oke, exercise 29 Ingatlah bahwa Kalimat Perbandingan ganda Yang terdiri dari Dua perbandingan Yang masing-masing itu Diawali oleh kata The Jadi Dalam mengerjakan Nexosis 29 ini Kita tuh baca dulu Kalimatnya Kita cek Apakah Awal dari Masing-masing Klausanya tuh Sudah Diawali oleh Struktur Perbandingan Kalau sudah Kita cek Bagian Klausa Setelahnya Itu sudah Strukturnya sama Atau belum Kalau Satunya Subject Vogue Yang satunya Lagi Juga Harus Subject Kalau Satunya Nol Satunya Lagi Juga Harus Nol Apakah Masing-masing Klausanya Sudah Sudah Struktur Struktur Perbandingan Yang Benar Sudah Cuman Yang harder Kurang D Ya Yang harder Kurang D Berarti Salahnya Ini Dulu Ya Tapi Kalau Yang ini The food Is Sama Edis To Eat Apakah Sudah Sains Satu Pembetulannya Adalah Tinggal Dikasih The Aja Itu Ini Ini Salah Nomor Dua The Warmer The Weather The Glitter The Attendance At The Outdoor Concert Apakah Dua Duanya Sudah Sudah Dengan Struktur Perbandingan Dengan Benar Salah Salahnya Dimana Di The Attendance The Attendance Kenapa Ini Salah Yang Ini The Warmer The The Gritter Oke Struktur Perbandingannya Dikata Apa Sama Apa I Ini Aja The Warmer Sama The Gritter Aja Dua Ini Nah Setelah Warmer Itu Ada The Weather The Weather Sama The Attendance At The Order Concert Sudah 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 Yang Sama Atau Belum Kalau Yang Ini Dia The Weather Itu Dia Rangkaian Kata Yang Kelas Katanya Apa Season Dia Kelas Adjektif Non Determiner Noun Noun Kalau Yang The Attendance At The Order Concert Rangkaian Kata Yang Berkelas Kata Rangkaian Rangkaian Kata Ini Intinya Ada Di Kata Apa Attendance Dia Kelas Katanya Apa Non Juga Berarti Seluruh Rangkaian Ini Dia Kelas Katanya Noun Sama Sama Noun Walaupun Yang Disini Ada Keterangan Tempatnya Ada Prepositional Phrase Tapi Dia Menjelaskan Tendus Disini Tidak Ada Penjelas Asalkan Sama Kata Benda Sama Noun Berarti Ini Merupakan Kalimat Yang Sudah Apakah Sudah Clear Nomor Satu Dan Dua Clear Miss S 29 Nah Tadi Kita Sudah Menyelesaikan Pembahasan Tentang Kalimat Terbandingan Dan Kalimat Superlatif Nah Sekarang Kita Akan Belajar Bentuk Bentuk Kata Kerja Nah Jadi Dalam Bahasa Inggris VOP Memiliki Beraneka Bentuk Dan Masing Masing Itu Fungsinya Beda Jadi Bentuknya Apa Fungsinya Apa Beda Karena Hal itu Salah satu Kesalahan Umum Dalam Bagian Return Expression Berhubung Dengan Bentuk VOP Berikut Adalah Tabel Perubahan Bentuk VOP Benda Terima Bermud para Bermud Tentang Transformasi Bentuk VOP Tur Syukir Bermud Tentang VOP dengan akhiran D atau ED terdapat beberapa kata yang memiliki bentuk sendiri untuk form 2-nya dan ke-3-nya, kata-kata ini disebut dengan irregular form cara mempelajarinya adalah dengan menghafal daftar kata ini terdapat di halaman 45 jadi di modul ini silahkan nanti itu dibuka halaman 45 ada daftar hafalan irregular form nah itu nanti dihafalkan supaya kita tuh kosa katanya pertama oke, tip ke-30 setelah haf itu gunakan form 3 jadi kalau kita ada kata haf menemukan kata haf di dalam kalimat kata kata setelahnya itu bentuknya harus form 3 gak boleh form 1, gak boleh form 2 kata haf itu bisa berdiri sebagai form auxiliary atau sebagai form ordinary nah sebelumnya kita juga udah belajar ya, form auxiliary itu apa form ordinary itu apa, bedanya apa nah haf sebagai form ordinary memiliki arti memiliki mengalami dan sebagainya sedangkan haf sebagai form auxiliary berfungsi sebagai penanda kalau kalimatnya itu adalah kalimat dengan tensis perfect tense yang dimaksud disini adalah verb have sebagai form auxiliary bukan ordinary nah setiap ada verb auxiliary have yang anggotanya itu ada have having had maka dia verb ordinary yang ada di belakangnya itu bentuknya adalah form 3 jadi verb auxiliary-nya itu have verb ordinary-nya atau pokoknya bentuk verb yang di belakangnya dia persis itu bentuknya harus form 3 jadi mulanya gini ya have plus form 3 contoh had worked have seen has taken having ini bukan having eating ini aku salah ini having eaten nanti di modul kalian diperbaiki ya have done contoh pengaplikasi antipinik di long soal top before he died linus folding had wins two nobel prize the 1854 nobel prize and in chemistry and the 1962 nobel peace prize nah disini predikatnya kan disini ya had wins ini ada verb head seharusnya disini tuh verb 3 tapi ini adalah verb 6 jadi ini salah bentuk verb 3 dari wins adalah wound head wound bukan head wound tulisannya seperti ini oke tip ke 30 apakah ada pertanyaan kita lanjut text size 30 ingatlah bahwa setelah verb auxiliary verb verb ordinary setelahnya itu harus berbentuk verb 3 nah nomor 1 the young girl drunk a glass of milk nah nomor 1 ini dia itu verbnya yang mana kalimat ini verbnya yang mana drunk oke drunk ini ya drunk ini dia verb ke berapa ketiga ketiga nah sayangnya di dalam kalimat bahasa inggris itu tidak ada tensis yang langsung bentuk verbnya itu verb 3 nah berarti kalimat ini adalah kalimat yang salah pembetulannya head drunk iya bisa has drunk atau head drunk yang gak santar ya tak bales ini tuh yang terima kasih iya oke tidak ada pake head aja ya biar netral oke nomor 1 sudah clear oke clear ya nomor 2 nah ini gimana kalimatnya sudah benar kalau verbnya dimana ini ada 2 klausa klausa pertama verbnya yang mana left ya left kalau klausa kedua verbnya iya head oke apakah set 30 sudah clear clear miss iya cara membedakan cara membedakan penggunakan head atau head oh itu oke nomor 1 kan yang dalam head bisa head ya karena disini tuh gini mulai dari sini dulu nah jadi have itu dia sebagai bapak solari bentuknya macam-macam bisa has having head nah ini dia bentuknya macam-macam gini karena tensisnya beda-beda karena kalau have has itu dia tensisnya present perfect kalau head itu dia past perfect kalau having itu bentuk kalau ada klausa yang mengalami peringkasan terus dia tuh tensisnya perfect tense terus dia have-nya berubah jadi having nah nanti perbedaan present perfect sama past perfect itu akan kita pelajari di modul berikutnya pasti kita akan sampai ke pembahasan itu gimana apakah sudah menjawab sudah menjawab pertanyaannya sudah kalau gitu kita ini ya tip ke 31 setelah B itu kita harus gunakan verb in atau verb 3 nah kata B itu dia sama ya kasusnya sama kayak yang head tadi dia bisa berdiri sebagai verb axillary atau verb ordinary nah B sebagai verb ordinary itu berfungsi sebagai penanda kalimatnya itu adalah kalimat yang non-verbal B sebagai verb axillary berfungsi sebagai penanda kalimatnya itu pertensis continuous tense atau kalimatnya itu pasif yang dimaksud disini adalah B sebagai verb axillary setiap ada B yang dia itu anggotanya ini sebagai verb axillary di dalam kalimat sepordinari yang mengikutinya itu harus membentuk verb in atau verb 3 jadi kalau ada B belakangnya itu verb 1 atau verb SIS sudah pasti itu kalimatnya salah pokoknya yang pilihannya antara verb in atau kalau tidak verb 3 ini ya polanya nah kalau kita pilih verb in nanti kalimatnya itu akan membentuk kalimat yang aktif kalau yang verb 3 nanti kalimatnya itu kalimat yang pasif contohnya disini ini ada santai ya perbandingan antara kalimat aktif dan kalimat pasif kalau yang aktif we are doing our homework kami mengerjakan PR kita PR kami kami mengerjakan gitu kalau yang ini the homework was done early PRnya itu dikerjakan early kalau yang ini kami mengerjakan PR kalau yang ini PRnya dikerjakan kesalahan umum tentang kalimat yang memiliki verb axillary B adalah setelah B itu dia tidak diikuti oleh verb ing atau verb 3 nails are commonly made of steel but also can contain substances such as aluminum or brass nail itu kan artinya paku paku are commonly made of steel nah disini kan ada commonly commonly itu adverb adverb itu dia bisa di depan bisa di mana aja nah disini ada B B itu setelahnya ada make loh berarti ini salah karena make itu kan verb 1 seharusnya kalau ada B dia antara verb ing atau verb 3 nah ini kita pilih verb ing atau verb 3 nah kita baca lagi kalimatnya nails are commonly make atau commonly made atau nails are commonly making paku itu membuat atau paku itu dibuat nah yang lebih cocok maknanya adalah paku itu dibuat maka dari itu ini kita pilih yang ketiga yaitu made nails or commonly made oke apakah ada pertanyaan mengenai tip ke 31 ini oke oke ses 31 ingatlah bahwa setelah verb axillary B verb ordinar setelahnya itu harus berbentuk verb ing atau verb 3 oke hati-hati ya ini ya nomor 1 at 12 same is it his lunch kalimat ini sudah benar atau belum belum kalau belum kenapa iya setelah verb 1 seharusnya verb ing atau verb 3 ini verb ing ya karena same itu makan bukan same itu dimakan oke nomor 2 we are meeting them later today ini sudah benar atau belum benar sudah benar benarnya kenapa kita meeting bersama mereka iya karena setelah B itu ada campingnya disini oke selesai 31 nomor 1 sama 2 apakah sudah clear tip 32 setelah modal verb itu kita harus gunakan verb 1 nah modal verb itu dia apa sih nah modal verb itu adalah verb akseleri yang beranggotakan kata-kata ini ya ini harus dihafalkan kata-katanya nah kalau ada kata-kata ini verb di belakangnya itu harus verb 1 bentuknya jadi kalau ada will living gitu gak ada kayak gitu adanya will be living ada b-nya dulu kan gak langsung will terus living nah kesan tentang kalimat yang miliki verb akseleri modal verb itu adalah setelah modal verb tidak diikuti oleh verb 1 the advisor told him while listening to the speech that doesn't know the reporters world has already asked that question ini salahannya karena ada kata would itu adalah modal verb kemudian seharusnya belakangnya bukan has tapi have verb 1 would have bukan would has oke apakah ada pertanyaan kenapa 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 kan itu dikentnya dikentnya karena karena sebelumnya katanya supporter supporter reporter reporter yang mana ini kan work have iya would have ini seharusnya would have kenapa would have karena would itu dia modal verb nah kalau ada modal verb seharusnya belakangnya itu verb 1 sedangkan has itu kan adalah verb s-e-s jadi would have gitu bingungnya ini ya karena dozen other reporters reporters banyak oh jadi oh jadi ini ini ya seharusnya mengikuti reporter bukan ini dia kalau ini kan dosen other reporter ini kan dia subjeknya nah subjek itu menentukan bentuk verb nah bentuk verb yang mana bentuk verb yang pertama kali disebutkan nah yang pernah disebutkan itu kan would would itu mau verbnya plural mau verbnya singular mau maksudnya kalau mau subjeknya singular mau subjeknya plural tetap sama dia gak berubah gitu yang menentukan yang menentukan bentuk verb itu ya subjek tapi verb yang diubah itu verb yang disebutkan pertama kali gitu jadi jadi belakang kalau ada verb terusannya ini biasanya verb yang di belakangnya ini dia ditentukan oleh verb yang sebelumnya nah ini kan buat pemodel verb berarti ini harusnya have bukan has gimana? sudah clear? sudah oke XS 32 ingatlah bahwa setelah verb auxiliary modal verb verb ordinary itu harus membentuk verb 1 yang ada satu the sales group might lower the price might modal verb lower apakah lower itu sudah verb 1? tidak lower itu verb berapa? kalau gitu verb 1 tetapi ada IA kenapa? verb 1 tetapi ada IA verb 1 tetapi ada komparatif oh gitu nah kita cek ya kalau ada keraguan lebih baik kita cek aja di kamu soksual jadi kata lower itu kalau ada kamu segini enak bisa dipertanggung jawabkan kebenaran nah sudah ya sudah kelihatan kamu soksual jadi lower itu dia pertama dia bisa jadi verb kelas katanya dia juga bisa jadi adjective nah kita klik nah kita klik ya yang adjective located below something especially something that the same type or other of appear the lower deck of ship the his lower lip trembled bibir bawahnya itu dia apa gini-gini itu apa geter gitu loh nah his lower lip jadi bisa jadi verb bisa jadi adjective nah karena di modul kita tadi itu kita sedang membahas tentang verb jadi jadi lowernya ya lower yang verb sudah benar sudah benar gimana apakah sudah menjawab pertanyaannya kalau low malah itu adjective coba cek lagi ya kalau low dia bisa jadi apa aja udah udah kelihatan kan di layar kalian udah nah low itu bisa jadi adjective bisa jadi adverb bisa jadi noun nah ini bisa jadi verb nah kita klik ya yang verb nah low disini artinya maknanya ini ada keterangannya literary jadi literary itu kayak sastra gitu ini ada contohnya when a cow in a cow lose it makes a deep sound jadi low itu apa ya artinya kalau sapi itu apa bunyinya kalau sapi kan embe gitu kalau kambing kan embe nah kalau sapi itu apa mu gitu ya nah low itu dia ketika ketika sapinya mengeluarkan bunyi khas sapi itu jadi artinya kan beda lower sama low yang ini gimana apakah sudah menjawab berarti kalau lebih rendah pakainya lower ya kalau untuk konteks yang kalimat tadi kan gak ada subjek sapi gak ada kata sapi berarti pakai yang lower tadi low low sama lower itu artinya beda walaupun pengejaannya hampir sama gimana sudah menjawab sudah di jadi ini sudah benar ya terus scene nomor dua the television movie will finish in a few minutes kalimatnya benar atau salah 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 oke salah pembetulannya seperti apa finish gitu aja gak pakai is kenapa gak pakai is ya gak pakai is isnya dihapus oh ini pembetulannya ini ya ini benar ini finish in a few minutes gimana apakah sudah itu nah itu persoalan tensi sih kalau kita mau bahas modal form secara lengkap banget nah itu dia bisa menghabiskan satu kursus sendiri 10 pertemuan sendiri pokoknya modal form itu dia apa ya materinya kompleks banget kalau mau kita pelajari secara detail pokoknya kalau di tovel grammar for tovel itu yang penting kita tahu kalau ada kalau ada modal form berarti form belakangnya itu dia form satu nah nanti untuk fungsinya kalau kapan pakai will kapan pakai would itu nanti kita akan pelajari di bab yang namanya use of the verb jadi kita gak belajar modal verb secara khususus tapi itu masuk ke materi yang use of the verb nanti kita akan belajar tensis tensis nah tensis tensis itu nanti kan pasti maka ini kan modal verb ini juga jadi sekaligus kita belajar fungsi ini gimana oke sudah clear ya oke ternyata ini adalah pembahasan terakhir di modul ini kita lihat bagian pendeks ada apa ya ini tadi yang saya bilang ada irregular verb nah ini ada latihan soal untuk mengasah kemampuan kita membuat kalimat pasif ini ada kunci jawabannya juga silahkan di kerjakan itu ya latihan soalnya karena ini sudah selesai yang grammar toful 1 ini file-nya saya ganti dulu ke file-nya grammar toful 1 terakhir yang Oke, nah ini kita lanjutkan materinya kita ganti modul ke modul yang grammar 4.2 Nah, ini pembahasan baru, kalau tadi itu form of the verb yang ini adalah use of the verb Banyak kesalahan umum yang berhubungan dengan penggunaan teks yang benar, namun ada 4 kesalahan umum yang paling sering muncul dalam soal return expression yaitu sebagai berikut Tipo 3, kenali kapan harus menggunakan clause pertenses present dan past dalam kalimat, dalam satu kalimat yang sama Nah, disini kita akan pelajari perbedaan tenses yang present sama tenses yang past Nah, ini ya ada ini maksudnya tenses present yang umum bisa present continuous bisa present perfect bisa simple present kalau yang pas juga pas yang umum bisa pas perfect bisa pas apa aja Nah, disini I have been an online teacher since I was a university student ini ada satu kalimat terdiri dari dua klausa klausa 1 itu ditulis dengan tenses present perfect tense klausa 2 itu ditulis dengan tenses simple past Nah, ini merupakan contoh kalimat yang benar kalau kita artikan aku sudah menjadi guru online pengajar online sejak aku itu seorang mahasiswa tapi ini tuh tidak selalu benar ya kalau ada dua tenses dalam satu kalimat terkadang itu salah jadi contoh yang salah itu yang gini he took the money when he wants it ada satu kalimat dua klausa terus masing-masing klausanya tuh tensesnya beda ya satu itu past tense yang satu itu present tense he took the money when he wants it nah, kita logika aja kita maknai dia itu mengambil uangnya di masa lalu tapi dia pengen pengen uangnya tuh di masa sekarang nah, ini kan gak masuk akal gitu nah, seharusnya kalau dia ngambil uang di masa lalu berarti dia pengen uangnya juga di masa lalu juga jadi, untuk membetulkan kalimat yang salah ini nah, kita buat ini tensesnya sama past tense past tense nah, disini ada contoh kalimat yang tensesnya beda yang satu present yang satu past tapi dia kalimatnya benar i know that he took the money yesterday aku tahu bahwa dia itu mengambil uang kemarin aku taunya sekarang kalau tahu apa kalau tahu dia itu kemarin mengambil duit jadi, ketika kita menemukan satu kalimat dengan dua klausa tensisnya beda itu bisa jadi kalimatnya benar bisa jadi kalimatnya salah cara menentukan benar-benar salahnya adalah kita benar-benar maknai itu kalimatnya apakah maknanya masuk akal atau tidak kalau masuk akal berarti dia kalimatnya benar atau tidak masuk akal berarti kalimatnya salah misalnya disini in several of his paintings Edward Hicks depicted the quarker farm in Pennsylvania where he spent his youth nah, disini kan udah kelihatan tidak masuk akal gitu kalimatnya Edward Hicks itu dia melukis quarker farm dimana quarker farm nya itu adalah quarker farm versi dimana dia menghabiskan masa mudanya oh, berarti masa mudanya itu kan juga terjadi di masa lalu tapi dia ditulis di masa sekarang spent present tense nah, ini gak salah seharusnya yang betul adalah spent melukisnya masa lalu ininya juga menghabiskan masa mudanya juga di masa lalu apakah ada pertanyaan untuk tip ke-33 ini gimana apa misalnya yang sekolahnya yang apa kalau patent yang pakai per-2 sama di kalah satu klausak ada juga yang panggungin per-3 perfect tense after perfect tense past perfect tense disini saya gak nulis past perfect tense misal ini present perfect tense sama si past itu bisa selama dia menghasilkan makna yang masuk akal berarti bisa kalau di tip ini di pembahasan yang ini use of the verb kita mengandalkan makna lagi bukan mengandalkan bentuk lagi jadi kadang bentuknya itu sama ada dua contoh dua kalimat bentuknya dengan yang sama tapi yang satu salah yang satu benar karena yang satu itu menghasilkan makna yang masuk akal contohnya kan disini i have been an online teacher since i was a university student nah present perfect tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan sesuatu kejadian yang dimulai di masa lalu dan kejadiannya itu masih berlangsung gitu di masa sekarang nah dia start dia start menjadi online teacher itu kapan oh pas dia itu masih mahasiswa mahasiswanya kan udah di masa lalu oh berarti mahasiswanya menjadi mahasiswanya dia udah selesai dia udah lulus gitu tapi jadi online teacher dia masih sampai sekarang maknanya kayak gitu jadi bentuk verb tenses itu dia punya makna oke oke untuk tip yang ketiga puluh tiga ini apakah sudah clear penjelasannya oke kita lihat contohnya ya supaya lebih jelas lagi ekses tiga puluh tiga berhati-hatilah dengan kalimat yang memiliki lebih dari satu tesis cek apakah maknanya itu masuk akal atau tidak oke nomor satu i tell him the truth when he ask me the question nah disini tensesnya apa untuk klausa yang pertama apa ini kalau yang kedua pas iya simple pas oke apakah ini menghasilkan makna yang masuk akal masuk akal bentar-bentar tarik buku dulu berhati-bentar ini kalau kita maknai acel him the truth itu telnya sekarang tapi ketika dia tanya tanya untuk dijelasinnya itu di masa lalu nah kalau biasanya kan kalau kita mengatakan sesuatu berarti ya terjadi di masa yang sama kan dengan orang itu bertanya jadi ini sebaiknya kita ubah tesisnya supaya menjadi satu masa kejadiannya itu menjadi satu masa jadi ini contoh kalimat yang salah mis maaf kalau misalnya dia nanyanya kalau udah nanya gitu kan berarti beberapa menit yang lalu bisa ajakan terus dia jawabnya itu bisa pakai tesis simple pass enggak mis? kalau pakai simple pass itu sebenarnya kalau ada dua kejadian yang dia itu kejadiannya itu berurutan pass gitu loh berurutannya itu sebaiknya ditulis dengan tesis yang sama kalau misalnya kejadiannya itu tidak berurutan ada kejadian lain di tengah-tengah gitu nah itu tesisnya bisa beda baru beda gitu kalau yang ini kan tidak ada keterangan ada kejadian lain setelah he asked me the question gitu itu artinya ya pokoknya setelah setelah dia tanya terus si A nya itu menjawab jadi hitungannya itu bukan masalah satu menit dua menit tiga menit tetapi apakah ada kejadian lain di antara dua kejadian ini gitu ini gak gak disebutkan ya materinya di modul ini jadi nah itu sebaiknya ditambahin aja di ditambahin aja di modul kalian ini kan masih ada banyak banget space kosong bisa ditulis kalau ada dua kejadian terus kejadiannya itu dia berurutan jadi ada sesuatu yang terjadi lebih dulu terus ada satu yang mengikutinya tapi kejadian ini tuh dia tidak dijeda oleh kejadian lainnya tidak ada kejadian ketiga gitu gak ada berarti dia ditulis dengan tensis yang sama dianggapnya satu masa gimana apakah sudah clear oh kita clear miss nah untuk lebih jelasnya lagi coba deh nanti setelah pertemuan ini googling aja materinya namanya konsep dua kejadian grammar bahasa inggris googling gitu nah itu nanti ada penjelasannya lebih lengkap jadi ini he nya saya ubah jadi gini ya i tell him the truth when he ask me the question oke now dua i understand that you were angry nombor dua benar atau salah benar benar aku understandnya itu sekarang understand tentang apa oh kalau kemarin kamu marah pas kejadian marah mungkin si A nya itu gak ngerti tapi setelah dia pulang ke rumah dia istirahat akhirnya dia ngerti berarti akses 33 ini ada pertanyaan gak nomor satu yang nomor satu di bawah menjadi apa pas yang mana oh iya boleh dong boleh karena disini kan gak ada time expression yang tidak ada time expression yang harus mengharuskan ini tuh harus present ini tuh harus pas gitu enggak berarti ini boleh pembetulannya boleh i told him atau yang ini he ask me oke setelah 33 apakah sudah clear oke tip ke 34 gunakan half dan half dengan benar nah bedanya pakai half sama half itu apa present perfect tense digunakan untuk menyatakan aktivitas yang dimulai di masa lalu dan aktivitas tersebut masih berlangsung sampai sekarang ini ya polanya half atau has ke 3 contohnya disini Sue has live in LA for dangers nah disini artinya Sue itu sudah tinggal di LA selama 10 tahun karena ini ditulis dengan present perfect tense berarti saat ini Sue itu masih tinggal di LA dan ini adalah tahun ke 10 dia nah past perfect tense digunakan untuk menyatakan aktivitas yang dimulainya di masa lalu dan aktivitas tersebut sudah selesai di masa lalu juga sebelum kejadian lain itu terjadi di masa lalu ini had plus vote 3 Sue had live in LA for 10 years when she moved to San Diego nah itu artinya Sue itu sudah tinggal di LA selama 10 tahun ketika dia itu move to San Diego berarti sekarang apakah Sue itu sudah tinggal tinggal di LA tidak dia sudah tidak tinggal di LA dia sudah pergi ke San Diego dan sekarang kita gak tahu informasinya dia masih di San Diego atau enggak kalau yang pertama Sue has live sampai sekarang dia masih tinggal kalau Sue had live sekarang udah gak ada disitu kesalahan umum tentang present dan past perfect tense adalah penggunaannya yang terbalik atau digunakan bersama tense lain sehingga maknanya tidak masuk akal contohnya Tom had finished the exam when the teacher collects the paper nah disini kan Tom had finished the exam jadi kan udah selesai kan examnya tapi disini tesisnya yang klausa kedua adalah simple present nah itu salah karena kalau kita mau nulis klausa ini pakai past perfect klausa setelahnya itu harusnya klausa pasangannya itu adalah klausa yang bertensis simple past karena disini kejadiannya gini keterangannya aktivitas yang dimulai di masa lalu dan aktivitas tersebut sudah selesai di masa lalu juga sebelum kejadian lain terjadi di masa lalu kejadian lain terjadi di masa lalu ini kuncinya berarti tensis pasangannya adalah simple past ingat past perfect pasangannya simple past oke disini sampai disini apakah ada pertanyaan sebelum kita ke exercise tip ke 34 tidak ada berarti clear ya perbedaan antara present dan past berarti hati dengan kalimat yang memiliki lebih dari satu tensis number satu I have always liked the design that are on the cover ini gimana number satu ini klausa satu I have always liked the design ini dia tensisnya apa present perfect present perfect oke R on the cover ini dia adjective plus yang gak ada subjeknya ini apa tesisnya tesisnya apa simple present ya simple present kalau simple present terus ada present perfect kayak gini dia menghasilkan makna yang masuk akal gak di kalimat ini masuk akal berarti nomor satu kalimatnya sudah benar udah because her proposal had been rejected she is depressed udah benar belum kalimat ini belum oke kalau belum ini pembetulannya apa she was depressed yeah she was cheap price oke sampai sini dulu tip ke 34 apa apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan hari ini oke berarti sudah clear ya oke besok kita akan mulai pertemuannya atau membahas tip ke 35 gunakan tes yang punah sesuai dengan time expression jadi nanti di tip ke 35 itu kita akan belajar kalau time expression nya apa tesisnya itu apa dan itu harus berpasangan gak boleh ketukar oke kalau tidak ada pertanyaan terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada malam hari ini semoga ilmunya bermanfaat kita jumpa lagi di selasa besok malam ya kan besok hari selasa ya iya miss iya suka lupa hari soalnya aku oke ketemu lagi di selasa malam oke terima kasih dadah terima kasih terima kasih